Intro Kaitannya dengan penindakan narkoba yang kita lakukan Bahwa benar memang pada hari Selasa 23 April Petugas kami melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki Atas nama EJ alias S Yang diduga selaku pengedar Dan memang benar bahwa di bersangkutan kami berhasil mendapatkan 23 paket 23 paket narkoba dengan berat kira-kira 18,08 gram Ada juga ekstasi 8,4 butir Dan juga barang bukti lainnya Berupa uang yang diduga ini hasil dari penjualan narkoba Dan sudah kami laksanakan penindakan Dan ini merupakan komitmen kami Pola Singkawang Dalam merantas peredaran narkoba di Kota Singkawang Terima kasih terhadap masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami Dan kami juga tetap menerima segala informasi khususnya narkoba Dilaporkan pada kami Dan kami akan melakukan tindakan secara tugas Kami jamin siapapun yang memberikan informasi tidak akan pernah keluar identitasnya Ini pesen kan, berapa modal kamu? Modal hampir 10 juta Kamu mengatoknya sudah pertama kali atau? Sudah berapa kali baru-baru Wah, saksi baru-baru Serius Berapa bulan? Sudah berapa bulan? Belum sebulan Belum sebulan? Belum sebulan Sudah tertangkap? Masa? Hah? Ini mitra rumah segini aja nih Ini diperkirakan 5 juta rupiah Ini 5 juta rupiah segini Nah, kalau yang ini 1 juta rupiah Nah, ini 1 juta rupiah Kok saya heran sih, kawan kok orang banyak Banyak, biasa ada yang beli yang 1 juta, 1 juta ini Ada yang beli biasanya? Jadi yang beli yang paling banyak itu paket yang berapa? 300 Paket yang 300 ribu ini Ini yang sering dibeli orang ini Ini 300 ribu 30 ribu ini adalah orang-orang yang berusaha Dengan generasi muda Pada hari Selasa Rabu ya? Selasa Pada hari Selasa Tanggal 23 Sekiranya pukul jam 3 subuh Kami mendapat informasi masyarakat Bahwa ada seorang bandar Yang sedang berjalan di GMC Tut Mahmud Melihat atau mendengar dari kabar tersebut Yang mana ciri-ciri dari tersangka adalah Menggunakan sepeda motor Vario berwarna putih Melihat sebelum kami intai Kami ikuti Dan pada saat di Jalan GMC Tut Mahmud Kami melakukan Penggerbakan Dan pada saat kami melakukan Penggerbakan sebut Tersangka Tersangka Mendapatkan Barang bukti ini Kami mendapatkan di Saku cerana Sebelah kiri Kemudian disaksikan oleh Masyarakat setempat Kami melakukan penggeledahan Dan bisa rekan-rekan sekalian lihat Barang-barang ini Yang kami temukan Di Saku celananya Dia mengakui bahwa Barang-barang ini Dapat dari Pontianak Dikirim dari seseorang Yang dia pesan Jadi sistemnya sekarang Mereka tidak jemput ke sana Jadi sistemnya sekarang Pendistribusian narkoba Dari Pontianak itu diantar Dan yang mengantarnya Itu Orangnya berganti-ganti Namun sudah kami ketahui Sekarang sedang kami seridiki Untuk penggambangan lebih lanjut Ada perlawanan Pak Sewaktu penangkapan Pada saat Penangkapan Karena kami Menggunakan Full team Dan dia hanya sendiri Dia tidak melakukan perlawanan Hanya pada awalnya Dia tidak mengakui Saya tanyakan Kamu ada bawa barang gak Yang dilahan oleh hukum Dia tidak mengakui Kemudian Kami panggil masyarakat Sekitar situ Untuk menyaksikan Pengelidahan badan Di saat itulah Kami melakukan Pengelidahan badan Ditemukan Barang bukti Yang diduga narkoba Sabu Dan beberapa Butir ekstasi Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!